Kan sudah jelas, kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan nota keberatan, eksepsi. Karena apa? Perbuatan yang dilakukan oleh klien kami, betul, kami tidak mengelak, dilakukan penembakan. Tapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Nah, teman-teman juga tadi melihat. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaul Landari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih juga untuk berhubungan. Berhubungannya buat saudara kita, adik kita, pijat ini. Di sini saya memperkenalkan ya, tim dari penghasiat buku. Tim ini adalah tim Nusantara. Karena mewakili suku Jawa, mewakili suku Maluku, suku dari Menadu, suku Sumatra. Kita lengkap di sini ya, teman-teman, saya, saya, saya perkenalkan satu-satu ya. Yang kedua, berkait dengan dakwaan yang hari ini, yang sudah dibaca, kami ada beberapa catatan. Kalau bicara catatan ini kan pastinya nanti kita bicara tentang pembuktian. Pembuktian seperti apa, tadi kan sudah jelas kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan rotak keberatan, exepsi. Karena apa, perbuatan yang dilakukan oleh pelayanan kami, betul, kami tidak mengelak melakukan penembakan. Tapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Teman-teman juga tadi melihat bahwa saudara Richard, Elisa, adik kita ini menyampaikan dengan tulus, Pemohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga bisa membantu, adik kita juga lebih tenang ya. Richard, Elisa, dan juga keluarga korban kami sangat-sangat jelas. Oke, berkaitan dengan nanti ke depannya pembelaannya seperti apa, nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi-strategi khusus ya. Jadi juga kan kita sudah minta untuk dimajukan pemeriksaan dari Verdi Sampo dan kawan-kawan. Tapi tadi ada pertimbangan mungkin dari majelis sakit dan lainnya, kita mengikuti dan kita menghormati proses yang ada di sisi dan lainnya. Anda mengakui nggak kalau merada di pemeriksaan? Tidak. Terus kita tegaskan bahwa faktanya adalah klien saya tidak melipat dalam perencanaan, dan tidak ada mensrean. Oke, ngakul. Jadi apa motifnya apa? Motifnya apa Barada ini? Menyanggupi mau menembak Brigadiyah Syohanak? Tidak. Makanya, nanti kan mirip kepentingan saya di persidangan, ada namanya relasi kuasa. Bayangkan saja, Barada tingkat dua berhadapan dengan jendela. Tadi teman-teman sudah lihat ya, adik kita ini membacakan permohonan puhak. Disitu bisa disampaikan ya, mungkin teman-teman bisa dikatakan juga teman-teman ya. Ini tulisan tangan, langsung. Udah. Tahan bang, tahan bang, tahan bang. Bang, kanan bang, kanan bang. Tahan bang, tahan. Naikin bang. Nah, nah, tahan, tahan. Udah, tahan, tahan. Tulang dulu bang. Tahan, tahan. Tahan bang, tangan bang. Angkat pak. Tahan lagi bang, tangan lagi bang. Pak, lagi lagi. Pak, bang. Tahan bang. Alp cawan tuned. Ini kata saya. Kanan-kata saya kanan? Eh, kiri-kiri. Kanan, mbak. Kanan, mbak. Kanan, kanan, kanan. Kanan, pak. Florian dulu. Dua nasi. Ini pak, ini pak, petang-petang, petang. Sudah? Tahan bang, tahan bang. Bapak, bang, bang. Bapak, 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 bang.